Halo kakak Boris Halo adik jengel Sudah ada kita berdua dan ada satu orang di kursi ini Ini tanya-tanya kita masuk ke T.A.T.B. Road Sudah ada youtuber idola kita Semua tepuk tangan dong untuk Nessie Judge Dia ini adalah youtuber yang suka menilai Kok youtuber yang suka menilai? Nessie Judge Wow Wow Dia juga youtuber yang jarang senyum Karena dia Nessie Judas Please dong Ya untuk opening Youtuber Yang suka bikin orang Geregetan Nessie Gemes Ben Ben kita sangat responsif ya Hahaha Kita alumnis TV bang Hahaha Tapi emang kontraknya habis Ya Tapi kita akan membongkar fakta-fakta Tentang Nessie Judge Ya Aburi suka nonton Youtube Suka Karena dulu kan membahas tentang teori-teori konspirasi Yoi Teori konspirasi Tapi kanesie Tapi kanesie ada satu teori yang mungkin kanesie kelewat Dulu tuh ada di sinetron Indusiar Ada mandor curang Yang kuburan ketima meteor Itu pernah dibongkar gak itu disitu Soalnya Waktu meteor itu dateng BMKG gak ada info loh ke kita Hahaha Itu gak tau ya Engga Dia bukan teori-teori konspirasi kayak gitu Oh bukan ya Bukannya Kelas-kelas level-level dunia Oh Jadi dia sebelum bikin Video itu dia riset dulu Seminggu dua minggu baca Berarti ini konten yang niat dong ya Konten yang niat Bukan konten yang asal aja ya Emang ada ya youtuber bikin konten asal Cari YouTube namanya Kinos Gina Hahaha Itu youtuber ngasal ya itu ya Sekeluarga joget terpesona pokoknya Lahir tanggal 30 Oktober 1993 Bener lahir di Surakarta Betul Nama aslinya Nesi Apa tadi susah namanya Hahaha Nazrin 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 Ya pronunciationnya harus oke Nazrin 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 Kalau di Indonesia Nazrin Nazrin N-A-J-R-I-N Iya Nazrin Dan Nesi ini adalah Youtuber Yang ternyata Pacaran Dengan Sama tim Youtubenya juga Ya gak apa-apa dong Mereka udah pacaran 5 tahun Maksud aku Dimana letak profesionalitas kerja Wow Wow Dia cinlok Wow Sama Sama temen timnya Udah 5 tahun ya pacaran Dan Gossipnya Gossipnya Udah enggak Oh Jadi dia enggak Aku enggak tahu masalahnya apa Mungkin masalah pembagian Artsense kali ya Hahaha Tapi kalau memang mereka nih pacaran gitu satu tim YouTube tuh FTV nya cakep harus judul itu Emang bakal apa judulnya Cintaku kepentok Adobe Premiere Cintaku kepentok dollar kuning gitu misalnya Kan tidak direstuin kan Gak ada konten dia gak mungkin dollar kuning Semua dollar kuning Semua dollar kuning Semua dollar kuning Hampir semua Youtuber yang awal-awal yang memiliki konten yang bener Riset Observasi Kita nontonnya tuh ada ilmu gitu Bukan nontonnya tuh minta giveaway bukan Bukan Jadi ini bener-bener niat Karena dari 2012 ya kamu ya 2013 2013 bikin YouTube Subscribernya sekarang udah 7 juta 7 juta 500 7 juta 500 Tapi View nya Gak terlalu banyak menurutku Inilah salahnya kita ya penonton Indonesia YouTube itu bagus tuh penontonnya dikit Dia tuh paling banyak ada 2 juta paling ya Ada yang 14 juta Ada yang 14 juta Tapi tuh dibanding Iya Biasanya 2 juta Karena orang Indonesia lebih seneng nonton ini YouTube Diwan beli cupang Ya Tau Isinya cuman anak-anak pergi beli cupang Itu berapa puluh juta gitu yang nonton Itu ada diwan beli cupang Ada lagi diwan beli bakso Ada diwan Iya ada diwan Di cupang tukang bakso Ada Aduh 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 Ya maksudnya gitu Tapi kan sayang ya Dia kontennya bagus Reset dengan baik Kita nontonnya malah anak-anak beli cupang Seolah-olah jadi kalau nonton kontennya dia tuh Sekolah sejarah gratis gitu Bener Ya sekalian belajar bahasa Inggris juga kan Iya Cuman Ya sedih juga sih aku kalau begitu gitu Kenapa sedih kan? Fiusnya segitu-segitu doang gitu Jadi ngapain jadi youtuber Nes? Coba Nesijas pura-pura jadi gembel mungkin bisa Nih Yang paling epic adalah Nonton deh Mukbang KQI Pentol Pentol Mukbang Fiusnya 8.300.000 8 jutaan gitu 8.300.000 KQI Mukbang Pentol Nesijas bahas konfirasi 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 27.300.000 Coba deh besok bikin konfirasi sambil Mukbang Pentol Atau nggak pakai Itu bawa ayam Ngapain mbaw ayam KQI kan gitu bawa ayam KQI kan gitu bawa ayam Bawa bawa ayam Yobrol angaiyi Gitu Aku sedih Gitu KQI Aku sedih Gitu Gak aku jadi ngebayangin dia kayak gitu Ada videonya Ya ada kan? Gak tahu Kamu gak nonton kamu nggak nonton YouTube KKI jangan gitu dong jangan gitu dong nggak tapi kalau memang nggak nonton juga nggak apa-apa kita juga sama kok semuanya kamu tau tujuan aku nonton YouTube KKI buat apa? buat bahan roasting ini sebenarnya kalau nggak aku males nontonnya maaf KKI maaf KKI semua ini hanya bercanda ya fakta terpendam semakin Nesi tuh kuliah di eh dia tuh ternyata pernah ngambil insentif eh insentif apa sih intensif intensif ke Finlandia ya oh gokil 2 bulan 3 bulan salah satu yang terbaik mengenai pendidikan nomor 1 di sana tuh SMA nya negeri semua nggak ada swasta ya nggak ada swasta di sana ya nggak ada ya eh di Finlandia tuh anak sekolahnya ada pedana bos nggak sih ada kawanku lulusan SMA Finlandia 103 ada tuh oh iya 114 kan nah depan bertik eh tapi si waktu itu kan sepertinya apa ke Perancis juga ya Perancis itu ngapain itu exchange program pertukaran pelajar kalau situ nggak nyampe ya pertukaran pelajar soalnya tadi reaksinya kayak exchange turun mengerenjitkan dahi maaf saya tuh taunya cuma bintaru exchange nah jadi kok kok ada perumahan ya di sana gitu gitu maksud aku oh itu pelajar ke Perancis gitu toh iya 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 dan ini ada salah satu orang yang sukses dibalik Youtube Primaong 2020 oke karena ditunggu dari sesi Roasting dipuji habis itu dibanting hahaha pionnya berapa itu yukur 27 juta 27 juta 27 juta 27 juta akhirnya si bisa ngerasain views YouTube 27 juta Itu juga bukan karena dia sendiri Karena youtuber yang lain Oke temuk tangan Terima kasih ya Tapi fakta-fakta yang kita sampaikan benar semua ya Ada yang mau diklarifikasi kira-kira? Gak apa-apa gak usah Atau mungkin mau membalas Oh gak tau kita siapa ya Oke kalau gitu sih gak apa-apa ya Ya memang gak apa-apa 3, 4, 3, 2, 1